Asam urat adalah penyakit yang tidak hanya menyerang laki-laki tapi juga perempuan. Penyakit asam urat biasanya disebabkan oleh gaya hidup serta pola makan yang buruk. Penyakit asam urat ini ditandai dengan nyeri, bengkak, dan kemerahan pada satu bagian tubuh tertentu. Penyakit asam urat dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan mengandung purin tinggi secara berlebihan. Beberapa jenis makanan yang mengandung purin tinggi adalah jeruan, otak sapi, kembang kol, dan hati sapi. Umumnya, penderita asam urat mengonsumsi obat dari dokter untuk mengobati penyakitnya. Namun, tidak sedikit orang yang memilih mengonsumsi obat herbal untuk menurunkan kadar asam urat yang naik. Bahan-bahan herba penurun asam urat pun cukup mudah didapatkan. Tidak hanya itu, kita pun bisa membuat ramuan herbalnya di rumah. Berikut ini informasi mengenai 7 rempah alami untuk atasi asam urat, efektif dan mudah didapat. 1. Kunyit Rempah alami untuk atasi asam urat yang pertama adalah kunyit. Rempah berwarna orange ini memiliki kandungan kurkumin yang sangat tinggi. Selain mengobati asam urat, kunyit bisa mengatasi gangguan pencernaan, penyakit hati, penyakit kulit, penyakit risiko jantung, dan struk. Kunyit disebut sebagai rempah yang sangat efektif untuk mengobati asam urat karena kemampuannya melindungi fungsi saraf dan peradangan. Obat asam urat alami ini memiliki kandungan zat anti-inflamasi di dalamnya. Untuk merasakan khasiatnya, kita cukup seduh 1 sendok teh bubuk kunyit dengan segelas air hangat. Kita minum air kunyit tersebut 2 kali sehari. Opsi lainnya kita masukkan 250 mg bubuk kunyit ke dalam kapsul. Kita minum kunyit kapsul tersebut 3 kali sehari. 2. Kayu Manis Mengutip jurnal Vito Pharma K Indonesia, kayu manis mengandung segudang senyawa aktif, ekstrak kulit batang kayu manis mengandung tanin dan flavonoid, senyawa aktif tersebut berperan untuk menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Kita bisa membuat obat herbal asam urat dari kayu manis di rumah. Caranya, siapkan 2 batang kayu manis, kemudian tambahkan beberapa rempah lainnya, yakni, jahe merah 15 gram, kapulaga 5 butir, bunga cengkeh 5 gram, daun sosor bebek 3 lembar, dan air 600 ml. Kita masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam air lalu rebus sampai mendidih dan menyisakan air sekitar 300 ml. Minum obat herbal ini 1 kali sehari selagi hangat. 3. Biji Venugreek Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info kesehatan dan kecantikan dengan menggunakan bahan dasar alami, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini, serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat channel ini mengupdate video terbaru. Ramuan Venugreek dapat membantu menurunkan kadar asam urat, menurut konsultan Ayurveda di Vedic Vision Healthcare Center, Dr. Minaksi Sarma mengatakan bahwa biji venugreek dapat membantu menyembuhkan asam urat, konsumsi biji venugreek dapat membantu menyembuhkan asam urat karena membantu mengurangi peradangan internal maupun eksternal tubuh. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu rendam 1 sendok makan biji venugreek ke dalam gelas yang berisi air panas, rendam selama kurang lebih semalaman, paginya, saring, dan minum air rendaman vebugreek tersebut. Ramuan ini akan membantu mengurangi pembengkakan sendi dan juga meredakan rasa sakit. Cara yang kedua, siapkan 1 sendok makan venugreek, 1 ruas jahe, 1 batang serai, dan 1 keping asam gelugur, rebus ke semua bahan dengan 1 gelas air selama 5 menit, saring, dan minum ramuan herbal ini selagi hangat. 4. Jahe Rempah alami untuk atasi asam urat berikutnya adalah jahe. Dalam hal ini, jahe dapat berperan sebagai zat antiperadangan yang bisa mencegah terjadinya pembentukan kristal dan meredakan gejala asam urat. Obat asam urat alami seperti jahe mengandung berbagai senyawa anti-inflamasi. Konsumsilah air rebusan jahe setiap pagi untuk mengobati asam urat secara alami. Jahe ini juga bersifat analgesik. Cobalah untuk merebus jahe dan rendam waslap dalam air rebusan jahe tersebut. Setelah itu tempelkan pada daerah yang sakit selama 15-30 menit. Lakukan pengobatan ini setidaknya sehari sekali. 5. Air lemon Cara menurunkan asam urat yang ampuh juga bisa pakai air lemon. Selain enak dinikmati saat waktu senggang, khasiatnya baik untuk mencegah peradangan sendi asam urat. Pasalnya lemon mengandung asam sitrat yang mampu mengusir asam urat di tubuh. Lemon adalah buah penyedia vitamin C yang tinggi. Air lemon bisa membantu meredakan sakit akibat asam urat. Obat asam urat alami ini pun memiliki kandungan kalium. Kalium dapat menjaga fungsi ginjal dan membantu menjaga kadar pH darah dan urin sedikit basah. Keseimbangan fungsi ginjal dan kadar pH dapat membantu mencegah pembentukan kristal asam urat. Paling tidak, kita bisa konsumsi air lemon dua kali dalam sehari. Cara menurunkan asam urat dengan lemon ini yaitu, peras setengah buah lemon dan campur dengan air hangat. Kemudian minumlah di pagi hari. 6. Merica Selain jadi bumbu masakan, merica juga banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal. Salah satunya, merica efektif mengobati asam urat. Melansir dari buku berjudul 262 tumbuhan obat dan khasiatnya, lada mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan minyak atsiri. Untuk merasakan manfaatnya, kita siapkan merica 5 gram, jahe 10 gram, jahe merah 10 gram, kayu manis 1 jari, biji pala 5 gram, kapulaga 5 butir, cengkeh 5 butir, gula merah secukupnya, air 1 liter. Kita cuci semua bahan sampai bersih. Setelah itu, kita rebus semua bahan sampai mendidih dan menyisakan air sebanyak 500 ml. Kemudian bagi dua air rebusan tersebut sama banyak, kita minum ramuan ini dua kali sehari. 7. Bawang putih Mengutip dari buku berjudul Penyakit Asam Urat Kandas Berkat Herbal, bawang putih mengandung antioksidan yang bisa membantu menurunkan asam urat tinggi, caranya kita cukup mengonsumsi 3 siung bawang putih mentah setiap hari untuk menurunkan asam urat tinggi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan di media sosial yang kamu punya, dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini,